guys again welcome back with me Oke jadi pada video kali ini gua pengen kayak apa ya kayak semacam kayak membahas aja sih membahas tentang satu berita yang akhir-akhir ini tuh lagi di omongin di sekitar sosmed ya jadi ada hubungannya dengan telkomsel so ya mungkin dari kalian sudah sebagian ada yang tahu kalau telkomsel sedang ber masalah dengan ya dengan semacam hacker atau mungkin gua juga nggak tahu apakah ini di-hack atau sebenarnya kayak tampilan situs dari telkomselnya aja sih yang diubah dan sempat dimatikan sehingga kita tidak bisa mengaksesnya so langsung aja di sini kita akan di samping gua sudah ada gambar kita akan langsung menuju ke sana Oke di ini di grup ya sebenarnya gue udah punya sih bahan-bahan sendiri cuman ya handphone lagi error jadi ya adalah gua minta di grup aja sama aja kan Oke jadi kita buka disini bahkan ini sampai disindir sampai disindir sama satu provider lain dia nge-tweet ada keramaian apa pagi ini bayar kuota internet mahal sih ngasih banyak kuota nggak pakai mahal terbukti dan yang lebih lucunya dibawahnya itu ada komentar apaan BGZD apaan itu ya BGZD itu apaan BGZD BGZD itu kata-kata kasar guys jangan ditiru guys 4G lo habis maghrib kayak ya pecun habis di lemah Oke jadi ya itu ada komentar tapi overall gue sebenarnya pakai kartu ini kartu IM3 dan nggak ada masalah sih ya kalau jam maghrib ke atas mungkin emang agak sedikit lemot tapi is oke buat nge-youtube segala macem masih wajar masih normal oke di sini gua nggak berpihak ke salah satu provider kita disini cuman Evan aja kita kayak semacam kayak ngebahas ngebahas aja gitu ya Oke jadi sampai disindir oleh provider sebelah yang mengatakan demikian nah ini dia nanti ada videonya Oh ya ini juga jadi gas ini gua ini gua zoom ya jadi kalau kalian ketik telekomsel di Google itu dia tampilannya kayak gini Oh ya gua nggak boleh ngomong kasar skip telekom gue pengen banget ngomong sebenarnya cuman gimana ya nggak enak aja gitu tapi kalian baca sendiri lah ya jadi ini situsnya itu di apa ya kayak diubah tampilannya sama hacker Wow ini hacker luar biasa ya sampai kayak gitu hebat-hebat Hai Oke disini kayak ada tulisan nih guys cuman tulisannya disini kasar ya eh eh kegimane bangsa oke gua bacain ya kegimane kegimane what kegimane bagaimana kali ini bahasa anak gaul ini kegimane bangsa Indonesia en in men en Indonesia mau maju kalau internet aja mahal hai oke nama hewan disebutin makan aja susah apalagi beli kuota internet Hai monyet Hai murahin harga kuota internet nyet Oke disini emang mungkin dia salah satu orang yang kecewa ya dengan telekomsel dengan tarif mahalnya memang telekomsel dikenal mungkin tarif mahal tapi dia punya kualitas sinyal yang enggak diragukan gua sendiri mengakui kalau urusan sinyal emang telekomsel numero uno tapi memang kalau dari segi tarif ya gua nggak bisa berbuat apa-apa ya gua nggak akan mengatakan kalau telekomsel murah enggak mungkin gua bilang kayak gitu memang ya siapa aja akan bilang kalau mahal guys nanti gua bakal ngebuktiin kalau seberapa mahal sih kita akan ngecek paketan karena disini gue juga udah pasang kartu di handphone gua kartu telekomsel karena gue juga punya kartu telekomsel jadi semua provider gua punya tenang aja terus ya di sini ada tulisan bahkan ketika kita searching di Google itu dia sudah ada kayak lanjutan kata-kata secara otomatis dari Google itu seperti seperti ini guys telekomsel di-hack telekomsel kena-hack telekomsel di-retas nah ini ada videonya kita tonton ya tadi gua sempat ini sempat sempat ngetes sempat ngetes buka telekomsel itu kira-kira siang tadi apa pagi ya nggak bisa nggak bisa tapi sekarang ini udah bisa kita akan membuktikan Oke ya di sini gua udah searching telekomsel ya di sini masih ada tulisan dari hackernya yaitu tadi telekomnya tituh tapi kalau gue klik sekarang udah bisa udah bisa masuk ke telekomselnya kalau sebelumnya emang nggak bisa guys sebelumnya kayak ngeblank putih aja gitu Oke sebenarnya yang bikin lucu tuh ini disindir sama provider sebelah sampai mengatakan ada keramaian apa pagi ini ada keramaian apa anjay dia memanfaatkan situasi banget untuk mempromosikan untuk mempromosikan dia ya providernya kalau memang lebih murah Oke kuota internet mahal ya oke seberapa mahal so langsung aja disini gua bakalan langsung nyobain ngetes paketan telekomsel di bintang 363 pager oke di sini ada beberapa pilihan memang telekomsel sebagian kartu ada yang murah ya kayak misalnya 50.000 dapat 8 giga tapi itu hanya nomor-nomor tertentu aja kalau nomor kalian yang hanya nomor yang dipilih secara random sih ya bukan nomor lama karena nomor gua ini juga nomor lama tapi gue nggak pernah dapat promosi seperti itu tapi gue yakin dari kalian yang nonton video ini gue yakin kalian adalah salah satu orang yang pernah mendapatkan promosi ya dengan pilihan yang murah-murah seperti itu oke ya di sini gua coba langsung nyobain yang flash reguler ya ini adalah paketan reguler dari telekomsel kita coba yang bulanan Hai cuman pengen tahu aja seberapa mahal sih kita coba yang oke yang berapa ya yang 14 giga oke yang tertinggi deh 14 giga oke ini dia guys eh buset dah enggak enggak salah lihat ini gua Anda akan beli flash 14 giga ya 14 giga itu 30 hari satu bulan ekstra 7 giga cuman 7 giganya ini enggak bakalan berguna men karena dia cuman bisa dipakai untuk hook dan juga view apa itu view gue nggak tahu v v i u gue nggak tahu itu apa jadi kayak streaming film dan bonus bonusnya itu 5 giga untuk 4g dan cuman bisa dipakai 15 hari oke setengah bulan jadi total total kuota yang bisa kita pakai itu sebetulnya maksimal 19 giga di bawah 20 giga dan harganya itu gua kira 52 ribu anjay ini gua serius gua baru buka ini dan gua nggak tahu sebelumnya Hai ini nolnya ada 1234 Hai gila 520 ribu Hai nice coba kita coba paketan yang lainnya itu paket reguler dari telekomsel segitu guys 520 ribu rupiah itu duit semua dan lu cuman dapat 19 giga oke nice ya memang sinyalnya bagus tapi why semahal itu oke disini ada kita akan coba yang nomor dua ya simpati giga gigamax gigamax oke beli paket 119 ribu untuk akses hook lagi lagi hook 2 giga flash jadi total kuota yang sebenarnya adalah 10 giga 2 giga flash 8 giga 4G harganya 119 ribu ini masih masuk akal ya 10 giga 120 ribu tapi kalau yang tadi itu kelewat parah 10 giganya juga nggak kepake karena cuman bisa dipakai untuk hook jadi kuota yang bisa kita pakai adalah 2 giga flash dan juga 8 giga 4G nya jadi total 10 giga tapi harganya ya 120 ribu sebenarnya tergantung dari kitanya ya kalau kita memang bisa cari atau memilih paket yang murah sebenarnya ada aja dari telekomsel ada celanya-celanya tapi memang enggak semua kartu support walaupun kalau kita bicara tentang tarif reguler dari telekomsel emang harus diakui telekomsel masih cukup mahal dan di video ini gue juga mungkin siapa tahu kan ada orang telekomsel nonton gue juga sebagai salah satu pengguna telekomsel yang udah lama gua merasa sedikit kecewa dengan tarif mahalnya karena gue sendiri telekomsel nggak gua pakai buat internet karena gua tahu kalau gua pakai buat internet buat nge-youtube upload segala macem tekor men serius dah karena mahal jadi gua bisa pakai provider lainnya untungnya semua kartu gua pakai jadi gua netral disini gua nggak gua nggak ngebela satu provider semuanya tapi gua pakai dan salah satunya telekomsel juga gua pakai cuman telekomsel karena gua udah pakai lama jadi paling sementara ini gua pakai untuk telepon dan juga SMS nerima bukan untuk telepon ya nerima telepon dan juga nerima SMS sama sekali nggak gua pakai buat internet karena itu tadi tarifnya yang masih belum cocok di kantong kita ya apalagi buat kalian yang masih sekolah buat kalian yang mahasiswa yang ngekos segala macem akhir bulan harus berbagi dengan indomie kan nggak mungkin lu beli paketan men mahal men jadi gua saranin kalian untuk yang mahasiswa tersebut ya pakai provider lain dan buat telekomsel semoga di kemudian akhirnya bisa memberikan tarif yang lebih murah yang lebih masuk akal dan bisa dinikmati oleh semua penggunanya tanpa ya tanpa menurunkan kualitas sinyalnya yang diakuin telekomsel adalah salah satu provider dengan sinyal ter bagus ter hebat terkuat tapi sangat disayangkan tarifnya yang masih melambung tinggi so kan topi gua sampai jatuh so guys mungkin itu aja video kita kali ini membahas tentang mahalnya tarif dari telekomsel gimana pendapat dari kalian apakah tarif tersebut memang mahal atau kalian menggunakan telekomsel dengan kartu khusus yang mendapatkan promo-promo tertentu tulis komentar di bawah gua pengen tahu kalian seperti apa pendapatnya so oke itu aja mungkin video kita kali ini thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa di like di share di komen dan juga di subscribe thank you bye bye